Intro Hai guys, hari ini kita bakalan menuju Surabaya untuk mengunjungi Dewong Inpeon penasaran kan? yuk ikuti kita! Hai guys! Aku Dimas Aku Anin Aku Lela Dan aku Ram Kita lagi di mana? Dewong Inpeon! So, jadi guys hari ini kita dikasih kesempatan nih buat visit tour atau jalan-jalan di dalemnya Dewong Inpeon Sumpah gak sabar banget, nah nanti juga kita bakalan ngelakuin interview ke naras sumbernya langsung yang pastinya dia akli di bidangnya yaitu manager quality control dari Dewongnya langsung Lalu tau gak sih ada obat yang buat nyemprot-nyemprot tuh kak yang itu bikin makanya cepet sembuh Benih apa sih? Nah itu dia disini produksinya gitu Oh berarti obat yang semprot-semprot itu tuh di Dewong ya? Iya Nah buat kalian yang penasaran gimana sih alur pembuatan terkait produk tersebut Bener, kita langsung aja bedah isi Dewong Inpeon Bersama Radia semakin di depan Sebelum memulai tour in the factory Kita mendapatkan sambutan terlebih dahulu dari Mr. Park selaku CEO Dewong Inpeon Lalu kita akan lanjut mengeksplore departemen quality control Tapi sebelum itu kita harus memakai gaun khusus quality control Sesuai prosedur yang berlaku setelah memakai gaun kita harus mencuci tangan agar tetap higienis Pada laboratorium quality control Terdapat berbagai instrumen yang mendukung pengujian sampel Agar sesuai standar Dewong Inpeon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan lanjut mengeksplore departemen production Tapi sebelum itu kita harus memakai gaun khusus production Pada ruang ini produk-produk berkualitas dari Dewung Inveon dihasilkan Dengar kain nama saya Amanda Ramadhani saya sebagai VC Manager di PT. Bellwood Tea Kalau yang paling dikesan untuk saya itu yang pertama Wenner Karena kita selain kerja seperti besa kita juga dahulu ini juga keunturannya ke masyarakat. Khususnya Indonesia itu besar, misalkan diri dahulu kondisi dari seseorang anak, kemudian bekerjasama dengan rumah sakit dan universitas yang di Indonesia. Bukan yang antara kacak Korea sama kacak Indonesia itu, sebenarnya bisa bikin kacak saja. Tapi yang pertama saya ambil itu untuk kacak Korea itu kecepatan pejayaan, pejayaan itu tinggi. Jadi mereka fokus di pejayaan. Itu ada saksit-saksit. Soalnya kalau di Indonesia, kita itu menerapkan work life dalam sehat. Jadi kerja, tepat waktu, datang ke kamar, pulang ke kamar, dan selanjutnya waktu untuk waktu. Jadi tugas kursi di sini khususnya di pabrik formasi ya. Secara umum memang kita menerima sampel, kita mengambil sampel, kemudian kita memeriksa. lalu kursi memang di sini khususnya untuk meluluskan bahan baku. Jadi bahan baku yang terima kita yang bertanggung jawab untuk meluluskan. Bahan baku yang harus diluluskan itu adalah yang sesuai spesifikasi. Spesifikasi itu kita buat dengan berdasarkan dari literatur yang kita gunakan. Seperti CQP, USP, dan IPI. Ada, jadi di Daimu TV ini, ada prosedur pelatihan karyawan. Jadi prosedur pelatihan terlebih dahulu, seperti penyakit, 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 saya dibuat oleh kualitas karyawan. Jadi itu prosedur yang menyerah gampang, prosedur pelatihan langsung untuk karyawan sendiri. Saya juga, di depan dengan ini untuk melативkan jauh di uang. Saya tidak dibuat kerusi, mungkin hanya akan menyebabkan di dalam bahan ini. Saya sudah membuka orang-orang ini nak ditemukan. Saya tidak membuka orang-orang atau orang-orang atau orang-orang. saya tidak menyerah. Saya tidak lihat. Saya tidak mahu leluh. Saya tidak membuat autistic. Bihak juga. Satu, set, nep. Radian. Semakin biasa. Oke kita gak usah bangguin karena udah yang cakep. Sayang banget, Theo. Terima kasih. Tadi dari waktu sendiri. Menaruh tuh pasti ada obat yang buat semua pemrotung pak dan bikin itu cepet cemburu. Kau angin ketawa aku ya. Oke, bisa pasang sama temennya. Gimana? Kau angin aman? Aman. Tunggu. 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 Tunggu.